Orang Amume sangat menghormati kawasan selamat itu. Dan aktivitas penambangan Freeport telah mengubah struktur alam Gunung Grasburg menjadi lubang raksasa sedalam 700 menit banyak lagi. Sebaliknya, bagi pemerintah, Freeport adalah tambang uang yang harus dijamin keamanannya. Jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan tindakan. Dikutip dari Historia, pada 3 Maret 1973, Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulfur, sebuah perusahaan tambang terkemuka asal Amerika Serikat. Sekaligus meresmikan berdirinya kota tembaga pura. Dalam peresmian itu, Soeharto lalu menyampaikan, Perusahaan ini adalah pelopor penanaman modal asing di Indonesia. Dan lebih istimewa lagi, dalam modal yang sangat besar. Tuan-tuan datang ke Indonesia dalam keadaan kami yang masih sulit pada tahun 1966. Ucap Soeharto. Menurut pandangan Soeharto, Dana yang diinvestasikan Freeport ke Papua merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun masa depan. Dan diharapkan, kehadiran Freeport di Papua dapat mengundang para pemudal asing lain untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga percaya bahwa kegiatan pertambangan akan membantu memajukan masyarakat lokal Papua. Karena itu sesangat gembira dapat meresmikan pembukaan tambang ini. Saya ucapkan selamat kepada Freeport Indonesia, kepada pimpinannya, dan kepada seluruh karyawannya. Ujar Soeharto yang kemudian menutupi datonya dengan ucapan terima kasih. Pegunungan Ersberg di Papua, tak hanya menyimpan tembaga. Salah satu gunung bernama Grasberg juga mengandung cadangan emas yang melimpah. Grasberg disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Melalui kontrak karya berdasarkan UU Penanaman Modal Asing atau PMA yang diizinkan pemerintah Soeharto, Freeport memiliki hak istimewa untuk menambang di tanah Papua tersebut. Kehadiran Freeport mengancang penduduk asli Papua dari suku Amume yang berdiam di daratan tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amume sangat terikat dengan tanah leluhur. Mereka menganggap suci gunung Grasberg. Puncak Grasberg diibaratkan sebagai kepala seorang ibu. Orang Amume sangat menghormati kawasan selamat itu. Dan aktivitas penambangan Freeport telah mengubah struktur alam gunung Grasberg menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter. Danau Wanagon yang dianggap sebagai danau suci orang Amume ikut hancur karena dijadikan pembuangan batuan limbah yang sangat asam dan beracun. Freeport juga mencemari tiga badan sungai utama di wilayah Mimikah yakni Aghawagon, Otomona, dan Ajwa. Ketiga sungai dijadikan tempat pembuangan limbah sisa produksi yang disebut tiling. Lebih dari 200 ribu ton tiling dibuang setiap harinya ke sungai Aghwagon yang kemudian mengalir ke sungai Otomona dan sungai Ajwa. Ucap Harsu Tejo, dalam buku Kamus Kejahatan Orba sungai-sungai sekitar tembaga pura tampak berwarna coklat tua tak hanya disebabkan invasi modal asing suku Amume dan suku-suku lainnya juga terjepit oleh migrasi pendatang dari luar Papua. Diperkirakan, sejuta hektare lahan mukim suku Amume berpindah ke tangan para pendatang. Ini merupakan imbas dari program transmigrasi yang digalakan pemerintah horde baru. Menurut antropolog Austria, Christian Warta ide Soeharto tentang pemindahan penduduk didasarkan pada pandangannya mengenai keunggulan pendatang baru. Soeharto melihat para pendatang membawa modernitas ke daerah-daerah terpenjali Papua. Di sisi lain, rakyat Papua dipandang sebagai masyarakat tertinggal yang harus dijadikan berbudaya dan beradang. Akibatnya banyak masyarakat Papua merasa terpinggirkan oleh meningkatnya jumlah pendatang tersebut. Tulis warta dalam perkembangan masalah agama di Papua, sengketa antaragama, dan pencegahan kontrik. Termuat di kumpulan tulisan kegalauan identitas agama, etnisitas, dan kewarganegaraan pada masa pasca order baru, suntingan Martin Ramstad. Ketakutan menjadi minoritas di tanah sendiri inilah yang secara wajar memicu nasionalisme Papua. Kehadiran Freeport lalu menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal setempat. Bagi orang Amungme, Freeport adalah pencuri yang menjarah ketiaman orang lain tanpa izin. Freeport sebenarnya sempat menjanjikan kompensasi fasilitas sosial kepada suku Amungme, berupa sekolah, pasar, hingga perumahan. Namun kesepakatan tak pernah terjadi karena salah urus dari pemerintahan daerah. Pada 1977, suku Amungme dan enam suku lainnya melakukan perlawanan terbuka. Mereka memotong pipa penyalur biji tembaga, membakar gudang, dan melepaskan keran tangki persediaan bahan bakar bagi Freeport. Insiden ini terdengar sampai Jakarta. Soeharto kemudian menetapkan kebijakan keras. Abri pun diturunkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebun dan rumah-rumah dihancurkan. Sejumlah orang dibantai. Pemerintah mengumumkan, jumlah orang yang meninggal di tembaga pura sebanyak 900 orang. Para saksi lapangan memperkirakan dua kali lipatnya. Tulis Harsu Tejo. Sebagian besar warga Amungme ditangkap dan diintrogasi tentara. Yang mampu melarikan diri, akhirnya memilih tinggal di hutan sekitar Lembang Singa selama tiga tahun. Mereka lalu dianggap sebagai pengacau serupa organisasi Popo Merdeka atau OPM. Tindakan keras yang dilakukan Soeharto dengan menetapkan Irian Jaya sebagai daerah operasi militer atau DOM selama 20 tahun. Mulai dari 1978 sampai 1998. Pemerintah juga memindahkan warga Amungme ke dataran rendah untuk dijadikan petani. Namun, karena lingkungan yang tak cocok, sebanyak 20% anak-anak Amungme meninggal karena malaria. Meski demikian, Freeport masih terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Menurut penelitian Amiruddin Al-Rahab dan Adderito Jesus D. Suarez, dalam perjuangan Amungme antara Freeport dan militer. Selama 14 tahun pertama beroperasi, Freeport meraup keuntungan sebesar 14,9 miliar dolar AS. Sedangkan penerimaan negara dari pajak dan royalti berjumlah 5,4 miliar dolar AS. Sejak 1980, Presiden Soeharto menerima upeti setiap tahunnya sebesar 5-7 juta USD setiap tahun. Selain itu, menurut prospek 13 Juli 1998, sebagaimana dikutip Amiruddin dan Adderito, Freeport telah menyerahkan uang kepada yayasan dana sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar AS berdasarkan Kepres No. 92 garing 1996. Pada tahun 1996, sekiranya 2.000 personel dari Kesatuan Kopas dan Kostrad dikerahkan langsung di bawah pemerintah Presiden Soeharto untuk menjaga Freeport. Oleh karena itulah, Freeport memberikan lagi dana kepada Soeharto sebesar 40 juta dolar AS. Freeport rela mengucurkan dana melimpah itu agar Soeharto bisa menstabilkan situasi di Papua sehingga mereka dapat menguruh emas lebih banyak lagi. Sebaliknya, bagi pemerintah, Freeport adalah tambang uang yang harus dijamin keamanannya. Jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan tindakan. Tulis Amiruddin dan Adderito. Kehadiran Freeport mampu menambah devisian negara. Freeport menjadi penghasilan terbesar dari Papua untuk Indonesia. Akan tetapi, yang paling diuntungkan dalam situasi ini adalah rezim Orde Baru, segelintir elit Papua dan pemilik modal.